Jadi pertanyaannya seharusnya bisa, dan kerangkengnya masih banyak, tapi saya kira karena ini bukan diskusi yang terlalu panjang, saya ingin batasi di situ dulu. Poin saya, saya ingin menekankan bahwa kita semuanya, termasuk teman-teman jurnalis, juga jangan terkunci oleh saing warnanya para advokat di MK yang mulai mengatakan, nggak mungkin KPU segera pemilu ulang. Kalau saya ya, kalau bicara keadilan substantif itu, janganlah kita dikerangkeng duluan oleh asumsi-asumsi. Kita bicara bukan 6 minggu, bukan 6 hari loh teman-teman, 6 bulan lagi kok, 20 Oktober. Nggak ada yang mau presiden diperpanjang, nggak ada, tetap 20 Oktober kita akan melantik presiden baru. 6 bulan itu waktu yang cukup. Kalau saya baca 2 permohonan itu, 01-03, yang masukin deadline tanggal itu 24 Juni, yang 03, kalau 01 nggak masukin tanggal. Tapi, jadi itu memungkinkan sekali. Jangan lupa, ini cuma pilpres pemilunya, nggak pilat lagi. Daftar pemilih, udah ada. Nah, jadi bayangkan ini memang nggak akan serumit bikin dari nol, tapi ini udah setengah, mungkin sepertiga jalan tinggal gitu. Jadi, jangan kita mikirnya udah langsung, ah kesian KPU nggak sanggup ya. Jangan dikesiani, KPU itu tugasnya memang itu. Jangan dikunci oleh asumsi-asumsi bahwa nggak mungkin ada pemilu ulang, kemudian kita jadi menyingkirkan keadilan substantif bahwa ini pemilu terburuk dalam segera Indonesia. Nah, ini yang ingin saya tekankan.